Lebih dari 80 persen rakyat Indonesia adalah umat Nabi Muhammad, saudara. Kalau ada satu saja umat Nabi yang kakinya tertusuk dari abad kata Nabi, ini ajidu alamaha, aku merasakan sakitnya bagaimana kalau jutaan kelaparan, saudara. Betul, betul, makanya haram, haram. Alhamdulillah, alhamdulillah, ulama, umat Islam yang mampu untuk berjuang, yang mampu untuk menyampaikan pendapat, lalu diam, lalu bongkam, diancam oleh Nabi. Yang tidak perhatian dengan umat bukan bagi mereka. Amin. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Nih saya sore hari ini jadi teringat. Waktu saya baru akad nikah, 17 Agustus 2016. Belum masuk ke kamar belum? Diajak bawai sama Ibe waktu itu sampai keluar batang. Masuk kamar aja belum? Diajak bawai keluar batang. Di luar batang disuruh sumpah untuk siap berjuang sampai tetes talah penghabisan. Masuk kamar, sakur, 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 Allah Akbar. Saya mau tanya aja, TKOP, KOMAT ISLAM siap kita lanjutkan berjuangan. Yang kera siap lanjutkan berjuangan. Siap jaga NKRI. Siap jaga bangsa Indonesia. Siap berjuangkan rakyat Indonesia. Dia semua angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sulu ala nabi. Sudara, kenapa kami datang kesini sudara? Ya pertama, Intiharan liqawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sebagai bentuk ketaatan kepada perintah nabi. Manlamnya Dambi Amr al-Muslimin. Faleysa minnah. Yang gak petuli dengan urusan umat Islam. Maka Faleysa minnah. Diancam sama Rasulullah. Bukan bagian dari umat kami yang sempurna sudara. Kalian nanya ibadah lah. Kita lihat saat ini rakyat Indonesia banyak yang susah. Betul? Betul. Hampir 90 persen. Lebih dari 80 persen. Rakyat Indonesia adalah umat Tadi Muhammad sudara. Kalau ada satu saja umat nabi. Yang kakinya tertusuk dari. Apa kata nabi? Ini ajidu alamaha. Aku merasakan sakitnya. Bagaimana kalau jutaan kelaparan sudara? Betul. Betul. Makanya haram. Haram. Alhamdulillah. Ulama. Umat Islam. Yang mampu untuk berjuang. Yang mampu untuk menyampaikan pendapat. Lalu diam. Lalu mongkam. Diancam oleh nabi. Yang tidak perhatian dengan umat. Bukan bagian dari kami. Alhamdulillah. Maka saya mau tanya. Siap perhatian dengan umat. Siap perhatian dengan umat. Siap perhatian dengan umat. Rasulullah. Takbir. Yang kedua sudara. Bukan hanya umat Islam. Di Indonesia ini. Kami selain punya saudara seiman. Kami juga punya saudara sebangsa dan tanah air. Sudara. Betul. Selain hakum Allah. Andal ladin alam dukatilu kumbutin. Walam yukhribu kumbindiarikum. Antabaruhum. Wattuxitu ilayhun. Sudara. Allah. Yang perintahkan kita. Untuk berbuat baik. Untuk perhatian. Bukan hanya kepada umat Islam. Tapi juga. Kepada saudara-saudara kita. Yang beda agama. Saudara sebangsa dan tanah air. Sudara. Betul. Betul. Kumpulnya kita pada siang hari ini. Adalah wujud. Dari Bineka Tonggal. Karena kalau rakyat susah. Maka agama apapun akan susah di negeri ini. Sudara. Betul. Karenanya. Umat Islam. Dan berbagai ormas-ormas nasionalis. Yang tergabung dalam GNPR. Gerakan nasional. Pembela rakyat. Sudah tiga kali melakukan aksi akbar. Sudara. Tuntutan kita jelas. Tuntutannya. Bukan untuk kepentingan haba eterna di sini. Tuntutannya. Bukan untuk kepentingan Kiai. Tuntutannya. Bukan untuk kepentingan tokoh-tokoh di sini. Tapi kepentingan rakyat. Sudara. Apa saja. Yang pertama. Tuntutan kita. Di tiga aksi sebelumnya. Turunkan harga BB. Saya mau tanya. Jawab ya kompak. Harga BB naiknya tinggi atau tidak? Tinggi. Yang keras tinggi atau tidak? Tinggi. Begitu harga BB naik. Rakyat susah atau tidak? Sengsara atau tidak? Sengsara. Tinggi. Tinggi sekali. Kurang kenceng. Naik. Tinggi naik. Kempen naik. Tinggi. Tinggi sekali. Kulihat saja. Banyak rakyat sengsara. Kiri, kanan. Kulihat saja. Banyak rakyat sengsara. Kalau dia kompak. BBM naik rakyat susah atau tidak? BBM naik rakyat sengsara atau tidak? Rakyat susah atau tidak? Saya mau tanya. Begitu BBM naik yang susah siapa? Yang keras yang susah siapa? Yang susah siapa? Kalau yang susah rakyat berarti yang untung. Masya Allah, itu tutupan yang pertama. Yang kedua, kita minta supaya harga-harga teman-teman diturunkan. Setuju. Dan yang ketiga, kita minta pegangkan hukum dengan adil. Sudara, setuju. Sudara, tapi sayang-sendibu sayang. Kita datang baik-baik. Kita datang dengan menaati aturan. Kita datang dengan tertib. Jawab yang kompak. Dengan tiga aksi akbar tersebut. Suara rakyat didengarkan atau tidak? Yang kencang aspirasi rakyat didengarkan atau tidak? Tentukan rakyat dikaburkan atau tidak? Delegasi rakyat diperima atau tidak? Diperima atau tidak? Saya akan makan suara rakyat diabaikan, Sudara. Padahal para pejabat tidak akan bisa naik tanpa rakyat. Kami adalah majikan kalian. Kami adalah pemilik bangsa. Kami adalah pemilik kedaulatan rakyat. Karena, ya Sudara, kami datang pada sore hari ini, Sudara. Bukan untuk bakar. Sebab kami Islam dilarang untuk bakar. Ahlu Sunda Wajabah dilarang untuk bakar. Kami datang bukan untuk berontak. Sebab kami mati Islam pantang untuk berontak. Kami datang bukan untuk melanggar hukum. Sebab kami pantang untuk melanggar hukum. Baik hukum agama atau negara. Betul? Kami datang sore hari ini. Karena aspirasi rakyat tidak didengar. Maka dengan hormat, kami minta sebagaimana TAP Emperor No. 6 tahun 2001. Supaya Presiden mengondorkan diri secara baik. Hakmer! 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 Karena ibadah Allah! Ibadah Allah! Ya, kami atas aturan. Kami tidak akan berontak. Karena berontak haram untuk kami. Babila Allah! Kami tidak akan diam pada penoliman, Sudara. Kami tidak akan bukan pada penoliman. Kami tidak akan diam. Kalau negeri ini diajak-ajak. Apapun yang terjadi, Sudara. Tidak peduli. Dicaci. Dimaki. Dihina. Difita. Dibenjara. Dibunuh sekalipun, Sudara. Kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Kaki bersifat-kaki. Ketika mundur. Untuk bos menjual, Sudara. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya mau tanya omat Islam siap terus berdua. Siap! Kalau melompak siap terus berdua. Siap! Kurang keras siap terus berdua. Siap jaga NKRE. Siap jaga Indonesia. Siap jaga bangsa Iba. Saya mau tanya kira-kira kalau Indonesia mau dirusak oleh oligarki, diam kalah kelar. Yang kencang Indonesia mau dirusak oleh oligarki, diam kalah kelar. Lalu ada komunis yang mau merusak Indonesia, diam kalah kelar. Lalu ada ekstremis yang mau merusak Indonesia, diam kalah kelar. Lalu ada sekuleris yang mau merusak Indonesia, diam kalah kelar. Nanti ini ditangkap. Masa waduh! Masa waduh! Nanti takutnya dipenjara. Nanti ini dibilang radikal. Masa! Mananti ini dibilang adik tri Mist. Masa waduh! Masa waduh! Siap terus jaga Indonesia! Siap terus jaga NKRE! Siap jaga Pancasia! Siap melangrate Indonesia! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini